lalu kita masukkan ke dalam mulutnya ya kalau susah ada tekniknya sendiri teman-teman ini ditarik ya nah langgap kita masukkan Oke Oke Halo semuanya temen-temen kembali lagi channel fake iguana Oke temen-temen jadi malam hari ini saya barusan ya nggak barusan ya mau dikasih makan para iguana temen-temen ya jadi untuk yang bebian ini sudah makan semua ya jadi tinggal juvenil dan juga bd sulcata yang belum temen-temen Oke sebelum itu kita cek dulu kondisi dari semua reptil Oke di sini seperti biasa ada pd dragon kandang sudah bersih tinggal dikasih makan ini ya ini sudah makan semua tapi airnya harus gini dulu temen-temen jadi biar berprogress berprogress bagus lah ya untuk caranya gede karena sudah bersih lalu disini nah ini yang sudah saya kasih makan temen-temen disini ada baby iguana ya yang perbaikan gizi ya ini nanti akan saya suapi lagi untuk yang yang sakit ya ini saya buat konten cara menyuapi jadi treatmentnya apa saja akan saya lakukan temen-temen ya dan cara menyuapinya bagaimana ya di sini ada para iguana ini yang apa namanya spread ya spread ini lagi dimakan semua ini lagi ngumpul di sana di pojok sana ada satu teman-teman ya Oke jadi untuk ini yang siap jual ya ukuran 35 cm up minimal 35 cm sehat jasmani rohani teman-teman yang masukkan sini ya jadi sudah sudah sering channel saya bersihkan kandang saya sikat ya untuk iguananya jadi aman sudah terbiasa di handle oleh orang ya untuk harga green mulai 200.000 ya 200.000 untuk green untuk yang red itu 300.000 untuk yang super red ini banyak super red ini ya 500.000 teman-teman ya orange ini super red ini malam ya soalnya enggak kelihatan ya jadi di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya perbedaan red dan super itu seperti apa ya ayo ditonton ini lagi makan di sini untuk wadahnya saya kasih air biar kangkungnya enggak cepat layu dan juga mungkin untuk mereka minum ya air ini ini di atas juga saya isi air teman-teman oke kita tutup untuk kandang ini juga sudah bersih teman-teman untuk kandang siapa ini dua buntung dan reksi ya ini lubang besok kita tambal ya ada dua ruji yang rusak besok kita tambal untuk kandang yang ini kan ada tambahan ini dari kabel tis ya jadi angka sudah aman tinggal ini besok kita tambal teman-teman oke sulh kata lagi saya lampu belum makan juga ini sulh kata lagi saya lampu lagi menikmati lampu bro oke terus di sini ya ini ada apa ini disini ada Ares ya Ares ini saya rendam dari tadi teman-teman saya rendam dari tadi sore nah sampai sekarang ya pakai air dingin jadi biar dia minum ya jadi biar ini ya enggak kempes untuk apanya apa namanya spek sampai lupa bro nah ini kan mandi nanti sebentar lagi akan disabun dan disikat ya terus dikeringkan dikeringkan masuk kandang sambil makan sambil di lampu nanti gantian ya jadi yang saya rendam ini bukan hanya Ares saja tapi juga ini roket juga saya rendam ya roket juga saya rendam nanti sama aja disabun dicuci ya dimandikan dikeringkan badannya lalu dimasukkan lagi untuk makan teman-teman kandangnya kan sekalian dibersihkan gini ya makanannya ini disini ada apa namanya ada kangkung yang sudah saya potong halus lalu disini ada daun papaya ya jadi nanti nanti dicampur nanti dicampur nanti dicampur dengan kangkung kita campur aduk-aduk nanti akan kita kasihkan kepada roket Ares lalu ada dua buntung reksi dan juga bedreket sol kata teman-teman Oke jadi konten kali ini adalah cara memberi makan pada iguana yang sakit ya Eh kita siapkan dulu makanannya dan kita suapi teman-teman Oke teman-teman jadi ini sudah saya ambil untuk iguana yang sakit ya sekarang kita suapi dengan daun kangkung teman-teman bagaimana caranya ini bentar saya taruh dulu untuk iguananya kita potong ya kecil-kecil aja nggak perlu besar-besar atau banyak-banyak ya dalam sekali suapan jadi kecil dua aja teman-teman kita gulung-gulung seperti ini ya lalu gulung nah begini ini masih kebesaran ya begini masih kebesaran kita bagi dua teman-teman jadi biar dia enggak apa ya lebih gampang lah menelannya ya ini kecil ya ini kecil kayak upil ya lalu kita masukkan ke dalam mulutnya ya kalau susah ada tekniknya ini sendiri teman-teman ini ditarik ya nah langsung kita masukkan Oke di biarkan dia menelan terlebih dahulu teman-teman ya ini dihabis pup jadi makanya ada anu ya agak kempes perutnya tadi di kandangnya di bawahnya ini tuh pupunya banyak teman-teman ini ya Oke kita lanjut lagi di potongan kedua tadi ya langsung kita masukkan di caranya seperti ini oke dia lagi mengunyah ya lagi mengunyah ini perlu kesabaran dan ketelatenan teman-teman soalnya untuk dia betul-betul kenyang ini lama ya lama harus bener-bener gendut ya dan juga padatlah pokoknya perutnya teman-teman harus bener-bener selaten jadi di video ini mungkin enggak akan full sampai dia kenyang teman-teman mungkin saya nanti untuk lanjutkan ini di off-camp ya pas off-camp kalau on-camp gini mungkin ini hanya cara saja teman-teman kecil-kecil seperti ini ya ya hitam ini ya habis ini langsung ya seperti biasa saya mandikan saya mandikan soalnya takutnya berjamur atau apa ya jadi untuk mengurangi inilah untuk membersihkan ya soalnya kan dia kondisi sakit kurang sehat jadi harus jangan sampai badannya juga sakit ya dan bagian luarnya ini juga sakit maksudnya kulit-kulitnya teman-teman jadi biar enggak berjamur kita mandikan kita bersihkan ya biar tidak ada bakteri atau kuman yang menempel lalu habis itu jangan langsung dimasukkan kandang tapi di keringkan terlebih dahulu dengan tisu ya kita keringkan kalau masih basah atau lembab kita angin-anginkan dulu seperti ini baru kita masukkan ke dalam kandang yang sudah terkena atau sudah saya pasang dengan lampu ya jadi penghangatnya seperti itu teman-teman jadi nggak bisa langsung ya harus sabar memang kalau merawat iguana yang sakit seperti ini teman-teman jangan lupa dikasih minum juga pada saat mandi nanti ya ini dia kalau malem emang gini teman-teman ini melek ini ya melek ini melek teman-teman sekarang ya gampang tidur teman-teman semuanya kan dia kondisinya juga masih lemes ya masih lemes masih perbaikan lah jadi kalau sakit pencernaan ini memang agak tricky teman-teman ya sakit pencernaan ini jadi kita memang harus bener-bener latihan teliti untuk mengembalikan nafsu makanya teman-teman ya yang penting dia jangan sampai apa ya perutnya kosong jadi tetap harus makan ya kalau perutnya kosong nanti akan tambah parah teman-teman nanti akan tambah parah kasian jadi memang harus pelan-pelan seperti ini oke kita habiskan ini dulu ya ini kita potong lagi teman-teman soalnya terlalu besar ini dia memang kalau sudah masuk ruangan gini apalagi malam sering tidur jadi meskipun dia ditindih teman-temannya dia itu nggak bangun teman-teman nggak ada perlawanan lah itu yang membuat dia ini semakin kurus terus untuk makannya juga sebenarnya normal kalau siang ya pas saat saya jemur itu normal oke jadi ini ya teman-teman ya ini sebentar lagi akan saya lanjutkan dulu makannya dan saya mandikan teman-teman jadi untuk cara penyuapannya ya kalau nyuapi seperti itu ya selama dia masih mau ngunya ya itu masih aman teman-teman Alhamdulillah ya dia masih mau nelan dan dia kalau siang juga masih mau makan sendiri teman-teman ya masih mau makan sendiri jadi yang sakit cuma satu ini aja yang lainnya Alhamdulillah sehat tinggal pemulihan nya aja temen-temen untuk apa namanya ini pangkal ekornya sudah kelihatan gemuk-gemuk lagi untuk pangkal ekornya ya ini juga masih di pemulihan ini yang kecil sendiri temen-temen ya ini yang kecil sendiri dibandingkan dengan iguana-iguana yang lain ini yang paling kecil temen-temen Oke jadi setelah makannya tak makan kenyang ini ada air teman-teman ini caranya seperti ini ya kalau ingin tahu dia ini harus atau enggak caranya cukup dicemplungkan seperti ini nah kalau kepalanya nanti masuk berarti dia minum kalau enggak seperti ini berarti enggak teman-teman nanti dia akan keluar dengan sendiri ya ini sambil kita mandikan dia teman-teman ya Hai ketawa tidur bro mau tidur dia kok nyaman ya berarti dia enggak haus kalau gini temen-teman biasanya kalau saya masukkan seperti ini dia itu kepalanya akan masuk ke dalam sini ya itu minum tapi kalau ini lihatnya enggak jadi dia enggak haus langsung kita mandikan seperti biasa temen-temen ya dan kalau kering langsung saja akan saya masukkan ke dalam kandang untuk dia berjemur ya di lampu saya kan sudah kenyang perutnya wuuh mantep tinggal pemulihan ekor aja ini tinggal pemulihan ekor ya oke tidur lagi malahan aja oke jadi ini akan saya mandikan dulu temen-temen lalu akan saya keringkannya oke teman-teman jadi mungkin cukup sekian dulu vlog saya kali ini tentang cara pemberian makan iguana yang sakit atau membutuhkan perhatian khusus tapi sebenarnya dia ini juga masih mau makan sendiri temen-temen tapi karena mungkin kurang banyak ya yang masuk ke dia makanya saya bantu ya jadi biasanya yang saya kasih ini untuk kali ini menu malam ini adalah daun kangkung dan kalau pagi itu biasanya daun papaya temen-temen Nah itu temen-temen ya jadi selang-seling masuk semua tapi yang penting dicuci dulu ya sebelum diberikan agar bersih yang pertama dan juga air itu ya air bekas cucian yang menempel pada daun itu bisa masuk ke dalam tubuh iguana yang lagi sakit Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana leopartiko kura-kura sulcata dan perdi dragon semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen semua tuh sudah ngantuk bro malam ini ya jadi saya selesaikan dulu pekerjaannya ini kasih makan para reptil terima kasih sesuatu sudah menonton bye hai 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 hai